Ya kita ke informasi pertama pemirsa odong-odong berpenumpang 20 orang tertambah kereta api di desa Silebu, Kragilan, Serang, Banten. 9 penumpang meninggal dunia di tempat sementara penumpang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah video amatir yang merekam kondisi odong-odong berpenumpang 20 orang usai tertambah kereta api di desa Silebu, Kragilan, Serang, Banten selasa siang. Odong-odong mengalami kerusakan di bagian belakang. 9 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara penumpang lainnya mengalami luka ringan dan langsung diarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, odong-odong berpenumpang dari arah wilayah kecamatan Walantaka hendak menuju wilayah kecamatan Kragilan. Saat tiba di lokasi kejadian, kereta api dari arah merak menuju rangkas bitung menghantam odong-odong yang melintas rel tanpa palang pintu. Kereta api menabrak bagian belakang odong-odong hingga terjungkal. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian. 9 korban warga Walantaka meninggal dunia. Jadi kadang-kadang mendengarkan ada suara belcuk gitu, saya lari dari sana tuh, dari rumah. Jadi itu lagi tinggeletak. Total kurang lebih 20. 20 penumpang. Ini oper kapasitas ya berarti? Oper penumpang ini ya? Ya, pastinya kalau memang dokoh itu sudah pasti itu oper kapasitas. Sementara sopir odong-odong JL dibawa kema Polsek Kragilan, Serang Banten untuk dimintai keterangan. Data korban masih dalam pendataan petugas Polsek Kragilan. Irwan Sew Sew, JAK TV